Intro Kuatnya elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama membuat partai politik gamang dalam menentukan calon penantang Ahok. Bahkan sosok Ahok dapat membuat dua partai yang terpecah saat Pilpres lalu, yakni PDI Perjuangan dan Gerindra, berpikir untuk bernostalgia seperti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 silam. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama alias Ahok terlihat berseri saat dirinya menerima penghargaan dari pemerintah di Istana Negara hari ini. Tidak tanggung-tanggung, Ahok mendapatkan empat penghargaan sekaligus dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bapenas Sofian Jalil dalam acara Musyawarah Pembangunan Nasional Musren Bangnas 2016. Sebagai pemimpin Provinsi DKI Jakarta, Ahok berhasil melakukan inovasi dan pencapaian di bidang pembangunan. Ya, selain berprestasi dalam membangun Jakarta, Ahok juga punya prestasi membangun komunikasi politik yang dulu renggang menjadi harmonis. Dua partai yang bersitru dalam Pilpres 2014 lalu, PDI Perjuangan dan Gerindra dikabarkan tengah intens berkomunikasi untuk bersatu melawan Ahok. Mencoba menjalin komunikasi politik dan kemungkinan koalisi PDIP dan Gerindra. Insya Allah, ini bentuk dari kesiapan dengan hadir pagi ini di sini. Komunikasi politik dan Gerindra sering kita lakukan, maupun dengan partai-partai lain. Minggu-minggu ini mudah-mudahan kami juga akan menjajaki koalisi, bukan koalisi ya, kita menjajaki komunikasi politik dengan PKS, dengan partai-partai yang lain. Ini dalam rangka untuk membangun kesepahaman, melihat prospek Jakarta ke depan mau kita bawa kemana. Lalu, bagaimana Ahok menanggapinya? Namun menurut pengamat, kerjasama politik antara PDIP dan partai Gerindra akan sulit terwujud bila kedua partai berambisi menjadi parpol penguasa di pemilu 2019 nanti. Jelas survei mengatakan Ahok sangat kuat dari si elektabilitas, sehingga orang kemudian menggunakan logika sebaliknya. Kalau ingin mengalahkan Ahok, tentu saja dua partai besar yang ada di DKI harus bergabung. Dalam hal ini PDIP dengan Gerindra. Tapi kalau kita baca dari si kepentingan yang jauh lebih besar, saya meyakini sulit buat PDIP bergabung dengan Gerindra, karena harus dilihat pengalaman dari 2012 siapa yang bisa merebut Jakarta, dia kemudian juga berpeluang untuk bisa memenangkan pemilu di level nasional. Hmm, kalau sudah begini, kita tunggu saja. Siapa calon kuat yang dipersiapkan PDI Perjuangan dan Gerindra untuk melawan Ahok? Dari Jakarta, Tim Beliputan, Metro TV. Integitras, kemampuan manajerial dan intelektualitas 26 bakal calon gubernur DKI Jakarta dari PDI Perjuangan diukur hari ini. Namun perlu diingat, lulus psikotest tidak menjamin seorang kandidat memperoleh tiket partai. Yusril Ihza Mahendra, Sandiaga Uno, Abraham Lunggana alias Lulung, hingga Hasnaini Mu'in, yang dikenal sebagai wanita emas, meramaikan bursa bakal calon gubernur DKI Jakarta dari PDIP. Keempat nama yang belakangan populer ini berbaur dengan puluhan bakal calon gubernur lainnya untuk mengikuti psikotest di kantor DPP PDIP. Psikotest ini diadakan untuk mengukur integritas, kemampuan manajerial, hingga aspek kepemimpinan. Namun, patut diingat, memperoleh nilai tinggi tidak menjamin seorang kandidat menjadi calon yang diusung PDIP. Dari struktural partai memberikan masukan kepada DPP, kemudian kita paparkan bagaimana hasil-hasil survei, kami paparkan juga dari tim yang melakukan fit and proper, hasil assessment dari para ahli psikologi juga disampaikan, yaitu dalam bentuk metriks, dan kemudian pemetaan politik. Nah, dari situlah kemudian ditetapkan pasangan calon tersebut. Bila sekjen PDIP Hasto Krisyanto menyebut berbagai prosedur untuk memperoleh tiket partai, bakal calon gubernur Yusril Isha Mahendra menjawab lebih lugas. Kan semuanya yang menentukan akhirnya ada pada Ibu Megawati. Ya, Panitia sendiri sudah mengatakan bahwa mereka melakukan penjaringan, tapi nama-nama itu diserahkan kepada Ibu Megawati, karena beliau yang akan memberikan keputusan akhir siapa yang akan dimajukan sebagai calon gubernur DKI sekarang ini. Bila Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri adalah pemegang kata akhir, masih adakah manfaat untuk mengikuti rangkaian seleksi ini? Pengamat politik Yunarto Wijaya mengatakan sulit bagi PDIP sebagai partai kader memberi tiket bagi calon di luar kader partainya. Analisa Yunarto bisa jadi benar bila melihat kemesraan Megawati dengan wali kota Surabaya Tri Risma hari ini yang santer disebut akan bertarung dengan Basuki Cahaya Purnama alias Ahok. Tim Liputan, Metro TV Kemudian dengan Ketua Panitia Debat, Calon Ketua Menggolkar Happy Bone Zulkarnain, dan Aribowo Pengamat Politik. Kita akan ke Bang Happy Bone terlebih dahulu. Bang Happy, ini apa tahapan dalam kampanye yang nantinya akan dijalani ataupun dilalui ke delapan calon ketua umum? Ya, memang ini debat ini sebetulnya puncak dari kampanye ya, kampanye dari delapan calon tersebut. Nah, dalam debat ini kenapa kami menggunakan, kenapa kami mencoba membuat debat publik ini, ini adalah ingin menjelaskan bahwa ketua partai itu sebetulnya bukan sekedar ketua partai politik saja, gitu ya. Tetapi ketua partai itu juga adalah merupakan figur publik. Jadi dari figur partai kita menjadikan figur publik. Nah, dari situ kemudian kita ingin menyampaikan bahwa setiap figur-figur ini, dia itu adalah top manajemen partai, di mana pada akhirnya akan memperjuangkan aspirasi rakyat, dan kemudian akan merumuskan semua aspirasi itu menjadi kebijakan. Dan publik harus mengetahui. Oleh karena itulah kemudian kami ingin menampilkan bahwa figur-figur partai ini tampil di publik, semua kemudian kita mendengarkan sama-sama apa gagasan, ide dan gagasannya, kalau kemudian dia menjadi ketua umum dari partai Gualkar ini. Dengan kemudian dia menjadi ketua umum partai Gualkar ini, kita bisa mendengarkan bagaimana konsepnya untuk membesarkan dan membangkitkan Gualkar kembali. Bagaimana kemudian dia menjalin kerjasama dengan pemerintah. Dan kemudian bagaimana kemudian dia menjadi partai, di mana betul-betul memperjuangkan suara Gualkar itu adalah suara rakyat. Dan kemudian dengan demikian juga kita akan melihat bahwa ketua partai itu, ketua partai tersebut, bahwa tidak mau, akan mendapat catatan dari publik apa-apa saja yang pernah... ...agar debat ini tidak hanya sekedar penyampaian visi dan misi saja begitu. Ya, sudah pasti debat ini bukan subhan sekedar mengeksersis visi dan misi. Tetapi juga debat ini juga akan memberikan satu pendilaian kepada kader-kader, juga kepada publik, tentang siapa ketua umum yang akan ditampilkan ini sebenarnya. Apa kemampuan dia? Bagaimana plet dia? Bagaimana kemudian program-program yang akan dia tawarkan? Dan kemudian mereka ini dipilih betul-betul secara demokratis. Sebagaimana yang diketahui Al-Path ya, kita mempunyai empat lima pilar untuk memperjuangkan atau untuk menseleksi ketua umum partai Gualkar ini. Pertama adalah harus konstitusional, yang kedua itu ada re-rekonsiliatif, yang ketiga itu terbuka, dan kemudian yang keempat itu bersih, dan kemudian berkeadilan. Nah, lima hal inilah yang kemudian kita lakukan, dan kemudian kita berikan kepada publik, publik juga akan menilai dengan cara yang seperti itu. Baik, Bang, kita akan tanyakan ke Bang Aribowo, Anda sendiri bagaimana Bang Aribowo ini menilai debat yang diusung oleh Partai Gualkar? Ya, yang pertama ini menarik. Jadi mungkin di antara partai-partai yang lain, pemilihan ketua umum partai ini dengan debat terbuka semacam ini, sebuah langkah maju. Sehingga dengan begitu kita berharap, tentu saja tadi yang dikatakan oleh Bang Happy Bonit, yang terpilih itu adalah ketua umum terpilih itu adalah ketua umum yang terbaik, artinya yang dipahami oleh masyarakat, diharapkan oleh masyarakat sebagai sesuatu sosok yang memang ideal untuk dititipkan aspirasi mereka. Kedua, di internal Gualkar, dia menjadi harapan semua dari partai itu untuk membangkitkan kejayaan Gualkar kembali. Hanya saja, seringkali ini kan persoalan pemilihan internal partai, dan beda dengan misalnya voting behavior terbuka dari masyarakat. Nah, itu kadang-kadang ketua umum ini dipilih bukan hanya karena kemampuan, misalnya membuat sebuah program, yaitu program 5 tahun akan datang, misalnya 10 tahun akan datang, kemudian sampai jangkapan yang 15-20 tahun akan datang. Kadang-kadang ada orang yang sangat cerdas, orang yang sangat pintar, orang yang sangat sistematis membuat perencanaan semacam itu, tetapi dipersepsikan berbeda-beda dengan pemilik Gualkar yang di daerah. Jadi kadang-kadang bisa saja orang-orang yang akan menang dalam debat, tetapi tidak terpilih menjadi ketua umum, karena itu semua kewenangannya pada suara-suara di daerah. Jadi karena itu pertama bergantung dari bagaimana kemampuan, apa itu kandidat itu, menyatukan antara pikiran-pikiran dia yang cerdas, lalu kemudian program-program yang dia yang cerdas, selalu visi untuk mengembangkan, membangkitkan kekuatan Gualkar kembali di hadapan seluruh pemilih yang di daerah. Jika itu berkesesuaian, dan itu menjadi bagian penting dari persepsi dari orang-orang di daerah, mungkin bisa menang. Yang kedua juga, saya lihat di dalam tradisi Gualkar, itu tidak hanya kecerdasan saja, tetapi juga bagaimana kemampuan mereka mengelola. pikiran-pikiran yang di daerah, lalu komunikasi di daerah, apakah yang banyak orang mengatakan itu dulu, sekarang ini kan kelihatannya mau mencoba untuk dibatasi dengan ada basis material. ...bangsa dan negara, dan terutama adalah disinerjikan dengan program-program pemerintah. Nah, hal-hal seperti itulah barangkali akan menjadi poin bahwa Gualkar sebetulnya ini ingin bangkit dan kemudian juga ingin betul-betul bermanfaat dan berguna untuk rakyat. Bukan hanya untuk kader Partai Gualkar saja. Seperti itu. Baik. Terima kasih. Pak Fiboni Zulkarnain, satu ketua panitia, debat di sana, dan juga Pak Arie Bowo, selaku pengawal politik, kita harapkan debat terjalan lancar nanti malam ya. Ya, saya jadi nggak sabar di monoton debat terbuka. Ya, karena ini hal baru begitu ya, pemilihan ketua umum Anda debatnya. Nah, jangan lupa Anda untuk menyaksikan debat calon ketua umum Partai Gualkar yang akan ditayangkan secara langsung. Terima kasih.